Karena tuh kita mikirnya bakal kerja di kantor kan, karena kita perempuan, bakal duduk. Jadi pengennya tuh di kantor yang ber-AC, yang tinggal duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bareng saya, Nga Hermawan, dan kali ini kita udah temen sama seorang mahasiswi lagi nih. Halo, Kak Urai. Halo. Panggilannya masih Kak Urai nih? Masih dong. Kan udah panjang tuh namanya, Urai Tidara, Buput Padila. Masih dipanggil Urai. Nyaman gak sih dipanggilnya Urai gitu? Nyaman-nyaman aja sih, karena emang dari dulu juga dipanggilnya kayak gitu. Mungkin buat orang yang gak tau, Urai tuh kayak ingetnya pasti rambut gitu, rambut dari Urai-Urai. Sama kadang kayak ke orang Sunda, Urai gitu kan? Oh iya ya, Urai ya? Emang Kak Urai orang Sunda? Bukan. Kak Urai orang mana sih? Orang Kalimantan. Dari Ayah. Oh jadi, tapi tinggal lahirnya di Bogor? Lahirnya di Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Terus kecil dan dibesarkan di Bogor atau di Jakarta? Di Bogor. Jauh banget ya, dari Kalimantan ke Jakarta terus ke Bogor sampai sekarang. Iya, merantul kemana-mana. Ya, tapi pernah pulang ke Kalimantan? Pernah, sekali. Sekali doang itu ada-ada, ini gak sih kayak hal yang menarik gitu di Kalimantan? Ada sih, disana tuh bener-bener kayak masih bersih gitu. Terus kayak aliran, apa sih aliran yang kayak depan rumahnya tuh masih bersih, ada ikan-ikannya. Kan kalau di Bogor kan kayak yang udah tercemar tuh. Jangan kan di Bogor kan di bagian desanya aja ya, kayak aku kan di kabupatennya, bukan di kota Bogor. Itu udah beda banget sama dulu lah, pokoknya dulu tuh bener sih kayak tadi bersih gitu, selalu kan depan rumah tuh jernih gitu. Kalau sekarang kayak kering, kotor, iya biaya jauh lah sekarang. Iya, parah. Apalagi sekarang Bogor ini ya kena zona merah ya. Iya, zona merah. Makin susah aja luar rumahnya. Gak pernah keluar rumah dong berarti? Keluar, karena aku juga sambil kerja. Jadi kayak lebih nge-protect diri aja sih, kayak lebih bawa sanitizer, pakai masker, terus jaga jarak. Terus kalau misalnya pulang-pulang keluar, habis dari keluar, terus pulang, itu kayak langsung bersih-bersih. Tapi ada ini gak sih kayak rasa khawatir dari keluarga gitu? Kalau khawatir sih pasti kayak ngebatasin aja. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang gak penting di luar kerjaan sama kuliah, itu diusahain, ya gak usah keluar dulu. Jadi yang mending di rumah, sebelum keadaan bener-bener stabil. Kalau rekerjanya part-time ya? Bisa dibilang sih iya. Itu tiap hari atau ada hari liburnya gak? Ada hari libur ya, Sabtu kalau gak Minggu. Sabtu atau Minggu, berarti seminggu itu liburnya sehari doang. Iya, betul. Agak ini sih, Kak, seminggu 6 hari kerja nih, agak harus lebih protektif lagi sih. Soalnya, ya gitu kan udah zona merah, pasti gak tahu dong ini siapa aja sih yang kena gitu. Jangan-jangan sebelah kita nih orang udah kena nih. Harus hati-hati, Kak. Iya, sama perlu jaga kesehatan juga sih. Kayak lebih banyak minum air putih, kayak minum vitamin, biar imun kita juga makin naik. Tapi selain dari asupan gizi dan makanan yang baik, olahraga juga penting loh. Cuman kurang digalakan sih kayaknya sama pemerintah. Iya, karena kesibukan sama kena mungkin udah pada males mungkin. Yang lebih digalakan tuh, pertama pasti pakai masker, kedua cuci tangan, gitu doang. Tapi imun tubuh itu yang menguatkan kan salah satunya olahraga, tapi olahraga belum digalakan gitu loh. Itu yang aku bingungin sih sampai sekarang. Masih jarang. Karena orang juga masih takut keluar olahraga, kan kebanyakan kan di luar rumah kan. Jadi mungkin kebanyakan masih yang takut kalau buat olahraga. Padahal buat olahraga, buat keluar juga gak apa-apa sih. Yang penting proteknya tuh pakai masker sama bawa-bawa seni tajera aja. Tapi kan banyak juga tuh yang yoga dalam rumah, ataupun di teras rumah, soalnya kena matahari, banyak yang senam juga. Itu gak jadi masalah dong kalau olahraga, gak harus keluar rumah dong. Iya sih. Tergantung ke orang yang masih masing sih, gimana dia mau ngejaga tubuh dia. Kalau misalnya emang dia benar-benar pengen ngejaga tubuh dia, ya pasti segala macam cara juga dia bakal dilakui. Walaupun di dalam rumah, walaupun dengan jalan-jalan santai di komplek, atau apa namanya, pemanasan di depan rumah, pagi-pagi, tergantung orang, kalau gitu. Iya, sebagian sih kayak gitu. Cuma sebagian lagi kayaknya lebih nyaman di dalam rumah, di rembahan gitu. Padahal kalau rembahan juga sakit badan. Iya, sakit badan, terus otak tuh berasa kayak macet, apa kayak gak jalan gitu. Iya, bener-bener. Kayak ketendet, apa sih, kesumbet. Iya, kayak kesumbet, bener banget. Iya, kayak kalau roda tuh kayak macet gitu ya, kurang oli gitu. Iya, bener-bener. Tapi kalau untuk kuliahnya masih di rumah nih? Kuliah sih kayaknya masih dari, masih online. Itu sampai saat ini atau seminggu sekali offline gitu, enggak? Masih, masih setiap hari. Mereka masih libur sekarang, tanggal 22 baru mulai. Iya, ada ini ya Maba ya? Iya, Maba. Mereka juga online tuh, kayaknya gak dapet, kesannya gitu gak dapet gitu aspect. Iya, jadi kayak kesan-kesan dia pertama kali masuk kuliahnya tuh kayak gak dapet. Mungkin kayaknya nanti kalau udah masuk offline gitu ya, kayaknya butuh penyesuaian lagi gitu loh, enggak bisa langsung beradaptasi kayaknya. Pasti lebih susah sih sosialisasinya. Kalau lebih susah atau enggaknya sih, enggak tahu. Cuma pasti butuh waktu sih, yang pasti butuh waktu. Terus buat mahasiswanya yang sampai sekarang masih daring, gimana tuh keperasaannya? Nyaman enggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih enggak nyaman kalau buat daring karena kan terhalang jaringan, selama kadang kendalanya tuh penjelasannya agak kurang paham tuh. Apalagi kan sekolah fokasi. Fokasi kan kebanyakan tuh kan praktek, kayak praktek komputer, praktek nge-arsip, kayak gitu. Kalau misalnya perajaran offline tuh, eh perajaran online atau daring tuh kurang efektif sih menurut aku. Jadi agak kurang paham. Tapi ada enggak sih teman-teman mahasiswa yang lain yang udah kayak terlanjur nyaman gitu dengan kondisi kayak gini? Jadi yaudahlah males gitu buat offline-nya. Kalau teman-teman aku sih kebanyakan pengen mintanya sih offline ya, karena mereka merasakan perbedaan online dan offline. Kalau misalnya offline tuh kayak lebih paham, dan kalau misalnya kita enggak ngerti bisa langsung nanya dong ke gurunya. Nah, kalau sedangkan kalau online itu, kita mau nanya ke gurunya tuh kayak takut, kayak masih takut enggak kedengeran di dianya atau jadingannya enggak nyampe. Dan penyampaiannya juga kadang kurang jelas kalau di online. Nah, ini nih salah satu faktor yang bikin siswa tuh kalau belajar online-nya enggak efektif. Kalau guru udah ngejelasin, tapi kayak kurang jelas, si muridnya tuh atau mahasiswanya kayak segan gitu buat nanya. Jadi kayak takut atau malu gitu. Iya, karena bakal beda ketika ketemu langsung dan ketika cuma lewat handphone atau komputer kan. Iya, pasti beda banget sih. Tapi pernah enggak sih kayak kurang jelas nih? Terus kakak kayak personal chat gitu ke dosennya? Iya, pernah sering. Kadang nanyain, Pak ini gimana-gimana-gimana. Tapi kadang ada yang respon. Kadang ada mungkin kayak mereka ada kesibukan lain, jadi lama gitu. Terus kadang suka disuruh baca lagi aja materinya, nanti juga ngerti gini-gini. Berarti overall ini ya, harus belajar mandiri? Iya, kita harus lebih banyak nge-evaluasi berbagai sumber biar kita lebih paham sih kalau gitu. Kalau kita belajarnya mandiri, belajar sendiri ya. Kita berarti kayak enggak punya tolak ukur dong untuk mengukur seberapa jauh sih kita belajar? Atau kita belajar ini benar enggak sih? Iya, emang sih kalau kayak gitu kita enggak tahu kita benar apa enggaknya. Tapi setidaknya kita nambah-nambah ilmu sama buat nambah-nambah. Kalau misalnya kita udah ketemu dosennya langsung, kan kita bisa langsung nanya tuh ke dia. Iya, juga sih benar. Tapi ada enggak sih kayak mata kuliah yang emang enggak bisa gitu buat online? Buat online tuh enggak bisa gitu, wajib banget offline. Kalau yang pas sekarang kemarin-kemarin tuh yang pas lagi gempar-gemparnya COVID sih, semuanya online ya, karena emang enggak boleh keluar rumah sama sekali. Cuman ketika ulangan atau ketika ada tes, itu harus, itu kayak pelajaran komputer, sama pelajaran enggak arsip, itu harus ke kampus. Bisa lewat online atau offline. Eh, enggak bisa lewat online. Benar sih, emang vokasi tuh lebih ditekanin ke praktek sih ya. Vokasi tuh kebanyakan praktek ketimbang materi. Kalau dia tuh banyak banget praktek-prakteknya, jadi lebih banyak menggunain komputer sama praktek-praktek langsung. Tapi pernah mikir gini enggak sih, Kak? Kalau vokasi kan terkenal dengan prakteknya yang banyak ya, ketimbang teorinya. Kalau online kayak gini, praktek-prakteknya pasti ini dong, ditunda ya? Iya, ditunda. Pernah mikir gini enggak sih, kayak hak-hak untuk seorang mahasiswa di skala vokasi tuh kayak belum terpenuhi gitu? Enggak sih, karena terhalang COVID juga. Sebelum kan, sebelum COVID juga kita di kampus. Jadi dapet yang namanya kayak praktek, sering praktek, banyak-banyak praktek. Tapi karena COVID, kan kita jadi terhalang tuh. Ya kita memaklumi juga, daripada nanti dampaknya makin banyak kan? Tapi tetap enggak sih, di kampus tuh kayak harus banget yang namanya jaga jarak gitu. Harus banget. Pasti. Karena yang tadinya lab komputer cuma satu kelas dipakai cuma satu lab, sekarang jadi dua lab, jadi jaga jaraknya benar-benar. Berarti satu ruang kelas itu dibagi dua dong jumlah siswa, eh jumlah mahasiswa yang masuk, yang boleh masuk? Ya, benar. Dibagi dua gitu, berarti kayak ada ini dong? Kayak ada shift-shiftnya gitu? Enggak sih, jadi kayak dosennya kayak nanti ngejelasin ke sini, terus nanti dikasih tugas, terus nanti ke kelas selanjutnya, sama ngejelasin juga gitu. Eh tunggu-tunggu-tunggu, kita udah bahas kayak gini, tapi kayaknya penonton atau pendengar belum tahu nih, sebenarnya Kak Ura itu jurusannya apa sih? Sekolahnya, eh sekolah. Ya, kuliahnya di mana sih? Kuliah di AP3I Jakarta, kampus Cilodong. Itu aku ambil jurusan administrasi bisnis, fokusnya ke administrasi perkantoran. Berarti relate banget sama waktu SMK dong? Ya, aku ngelanjutin sama jurusan aku waktu SMK. Awal masuk SMK nih, kenapa sih milihnya administrasi perkantoran? Sedangkan ada yang namanya pemasaran, ada yang kesehatan, ada yang akutansi, kalau khusus perempuan ya. Tapi kenapa milihnya yang perkantoran? Karena tuh kita mikirnya bakal kerja di kantor kan, karena kita perempuan bakal duduk. Jadi pengennya tuh di kantor, yang ber-AC, yang tinggal duduk, dan bakal jadi sekertaris yang kita impi-impiin gitu. Dan bakal pusing, walaupun cuma duduknya. Ya, bener. Karena gak adalin otak sama tangan, daripada tenagaan, kalau administrasi. Eh, katanya teman-teman ku waktu di administrasi perkantoran di SMK ya, itu diajarin ya, ngetik cepat gitu, 10 jari. Kalau kakaknya, udah ini belum sih? Udah pernah kayak tes kecepatan ngetiknya gitu? Udah sih, di kampus juga ada tes 10 jari. Apa sih, mantap kuliah, typing tutor, itu dia ngelatih kita buat ngetik 10 jari. Jadi tuh, kita ada tombol-tombol kunci yang harus kita pegang di tangan, fokus gitu. Oh iya, kayak ini ya, kayak huruf F itu di telunjuk kiri, J di telunjuk kanan gitu ya? Iya, kayak gitu. Susah gak sih sebenarnya kan biasanya orang tuh ngetiknya 11 jari ya? Cuman, telunjuk kiri sama telunjuk kanan doang, tek-tek-tek gitu. Ini harus 10 jari. Iya. Kalau untuk pertama kali kita belajar sih, pasti bakal susah, soalnya kan tangannya pasti bakal kaku. Cuman, kalau misalnya kita sering-sering dilatih, sama sering-sering mau megang keyboard, itu pasti bakal lama-lama, bakal lancar. Berarti harus setiap mahasiswa atau siswa yang di jurusan perkantoran, wajib banget loh punya keyboard. Iya, Kak. Keyboardnya doang, tapi gak sama komputernya. Setidaknya buat latihan. Ya, tapi ada loh, Kak. Dia gak, ini ya, dia gak jurusan perkantoran, dia gak kuliah, dia jurus, teknik misalnya. Tapi ngetiknya cepat. Iya, kebanyakan sih kok kayak gitu, biasanya dia sering main komputer, entah dia gamers atau dia sering main komputer sih biasanya emang. Gamer semua gak serak ini. Biasanya ya, ngetik, eh ngetik, mencet tombolnya aja nyampe sepenuh tenaga gitu. Iya, maksudnya. makanya kalau ngeliat komputer di warnet yang kayak unsuk game gitu ya, suka, suka ganti kan, keyboardnya gak yang, gak yang, gak yang generik gitu ya. Tapi, sebenarnya, untuk seorang awam ya, kayaknya masih pada bingung deh, soal jurusan administrasi perkantoran tuh ngapain aja sih sebenarnya, kalau ngeliat di sinetron-sinetron itu cuman duduk, main laptop, ntar nanggungin sekretaris, duduk, main laptop, gitu-gitu doang. Sebenarnya ngerjainya apa sih? Kalau untuk jurusan administrasi tuh, kita belajarnya tuh, belajar bikin surat, belajar gimana komunikasi yang baik dengan orang, gimana cara menerima telepon dengan baik dan benar. Terus, sama belajar komputer supaya kita lancar buat bikin surat-surat sama megang presentasi. Kan kadang kita, kalau misalnya kita ditempatin di sekretaris, kita kan pasti bakal mimpin rapat tuh, kadang presentasi. Kita juga diajaring diajaring bicara yang baiknya kayak gimana, terus cara bikin presentasi yang baik juga gimana, gimana kita ketemu sama orang, ngadepin orang kayak gimana, cara kita dari tangan, pakaian, omongan, itu diajarin. Berarti hampir keseluruhan dari kita tuh dinilai benar-benar ya, mulai dari soft skill-nya, penampilannya, hard skill-nya, itu kayaknya semuanya tuh dinilai banget gitu sama orang. Iya. Karena kan yang dilihat pertama kali sama orang kan pasti penampilan. kalau misalnya penampilan kita di depan dia nggak memuaskan, pasti dia udah mikirnya kita gimana, gitu. Tapi pernah ngerasa beban nggak sih, soal penampilan, terus harus bisa, gesturnya harus benar, gitu, terus perkatannya harus baik, gitu. Kalau beban sih, beban sih beban, cuman kan karena emang harus dijalanin dan emang itu pelajarannya, jadi ya mau nggak mau harus dijalanin. Itu juga kan buat, buat kita nanti ke depannya buat kerda kan, jadi kita harus mau nggak mau ya harus mau. Berarti selain dari penampilan, pengucapanan juga harus benar-benar dong, berarti kayak public speaking-nya dilatih juga dong? Iya, public speaking-nya juga. Kan suka ada tuh yang suka ngomong kayak berarti itu kayak kayak masih buruk ya kategorinya ya? Aku juga masih belajar kayak gitu masih susah banget soalnya kalau kayak gitu kan kita kayak nge-improve sendiri ya. Kadang kan kalau misalnya kita kayak tegang atau kita lagi nervous suka ilang kata-kata di kepala, itu emang agak susah buat diilangin. Tapi harus sih pelan-pelan. Jadi yang keluar tuh kayak kata-kata kata-kata yang sering kita ucapkan. Kalau kata-kata yang baku kan jarang banget kita ucapkan sehari-hari. Itu kayak susah banget luarnya kalau generos ya? Iya, bener. Itu ada mata kuliah yang ngajarin tentang public speaking juga, Kak? Kalau untuk mata kuliah spesifiknya sih enggak. Cuman kayak diajarin secara kayak seminar. Itu banyak banget seminar sih di kampus aku kayak ngajarin kita gimana nanti buat kerja, public speaking, penampilan, kayak gitu. Kalau untuk pelajaran mata kuliahnya sih enggak ada. Iya, Kak Uri. Sekarang udah semester berapa, Kak? Sekarang udah semester tiga. Sekarang semester tiga. Di semester tiga ini seberapa jauh sih perubahan yang Kak Uri rasain sebelum Kak Uri kuliah? Perubahannya tuh kayak makin penampilannya makin dijaga karena kan di kampus juga kan enggak kayak kampus yang lain tuh kan kalau aku menjurus ke vokasi penampilannya tuh emang harus kayak di kantor kan aku lebih penampilannya kayak lebih ditata lagi terus cara pengucapan ngomong sama orang juga kayak lebih ditata lagi penampilan lebih ditata lagi ucapan lebih ditata lagi emang waktu kemarin-kemarin kenapa, Kak? Belum tertata Iya, kayak masih semaunya gitu loh kayak misalnya kacak-acakan Tapi kalau di beberapa kondisi ya aku lebih suka kawara yang dulu sih kayak lebih lebih cempreng gitu kan lebih semangat lebih cerewet gitu untuk beberapa kondisi ya cuman karena sekarang posisinya udah menuju profesionalisme udah harus lebih dewasa lagi ya mau gak mau sih harus ngeikutin harus ngejalanin sih Iya bener Nah selain dari public speaking public relation juga kayaknya penting banget ya Kak buat seorang sekretaris gitu Iya kita harus ngejangkau banyak banget orang Tapi ada kesulitan gak sih untuk membentuk suatu hubungan gitu antara orang Pasti susah soalnya kan kita pasti ketemu orang yang berbeda-beda sama karakter yang berbeda-beda kita harus nyesuaiin karakter dia sama gimana kebiasaan dia kan kita harus mengkondisikannya gimana agak susah emang ngebentuknya cuman pelan-pelan pasti bisa sih Tapi kan kalau untuk first impression kita gak tau nih dia tuh kayak gimana sih karakternya kebiasaannya terus apa sih tolak pur supaya kita bisa menilai orang itu harusnya diperlakukan seperti apa gitu Nah itulah guna public speaking sama penampilan kita di awal ketemu sama orang Nah itu bakal dia ngebuka ngebuka apa namanya ngebuka karakter dia kayak gimana ke kita kalau misalnya dia nyaman sama kita pasti kan dia kayak lebih nyaman ngobrol nah kita bisa tau karakter dia kayak gimana Wah berarti diajarin kayak ilmu psikologinya juga dong Iya sedikit-sedikit diajarin Wow kayaknya administrasi perkantoran tuh lebih luas lagi daripada yang aku bayangin sih gak cuman duduk doang depan komputer seharian Iya bener itu cuman kayak tugas intinya aja gak keseluruhannya Iya soalnya waktu aku PKL yang ngeliat yang di bagian ofis itu cuman duduk ngetik input duduk ngetik gitu-gitu doang gitu tugas mereka tuh kayaknya monoton banget gitu waktu itu aku mikirnya gitu sebenernya gak kayak gitu sebenernya kerjaan administrasi itu banyak luas tapi kalau udah ditempatin di satu posisi di kantor misalnya itu hampir keseluruhan dari ilmu administrasi itu bakalan dipakai gak kalau untuk semua pasti kepake walaupun cuman sedikit-sedikit itu pasti kepake semua iya soalnya kayak yang aku bilang tadi ya ngeliatnya cuman input data doang gitu terus tapi ngetiknya cepet sih ngetiknya jago gitu kata-kata-kata jago gitu tapi cuman input sih dari pagi sampai sore gitu kayaknya gak ada kerjaan lain gitu selain input iya kan mungkin tugas hari itu lagi yang input mungkin tugas besoknya dia bikin surat atau tugas besoknya dia di luar ruangan ketemu sama relasi-relasi kan kita gak tau iya juga sih kebetulan juga aku waktu itu beda divisi gak gak di kantor tapi di bagian di bagian yang lain gitu gak merhatiin dari pagi sampai sore sih dia kayak gimana cuman ketemu setiap pagi tuh dia kayak gitu doang ngerjanya gitu tapi salah sih dia ngetiknya cepet banget gitu iya karena kita emang di harus-diharuskan tuh bisa ngetik 10 jari karena kecepatan itu nomor 1 kecepatan dan ketepatan ya iya kalau gak tepat kayak tipe-tipe gitu juga masalah gak sih Kak iya pasti masalah makanya kita harus ngecek dulu pas sebelum di kasih ke orang kita harus ngecek dulu dari awal tapi biasanya kalau udah selesai nih ngecek laginya tuh males gitu ngecek dari awal sampai akhir itu padahal cuman satu satu lembar doang halaman ya aku kerjain waktu itu tapi kayak males gitu nemuin kesalahan-kesalahannya akhirnya ya salah juga sih gak sih kalau untuk noreksi kita memang harus bener-bener teliti karena kan kita surat buat ngejangkau banyak orang ya jadi harus bener-bener tapi ada gak sih pengalaman kayak udah capek-capek nulis udah lama menulis tapi ada satu titik yang salah gitu akhirnya udah terlanjur diseberluaskan kalau kayak gitu sih belum pernah kalau untuk kesalahan kita bikin surat lagi itu sering misalnya kita udah nulis sampai pengen akhir nih terus ada kesalahan kayak kita nulisnya di kertas gitu kan kita harus ngulang lagi dari awal karena gak boleh ada kayak coretan gak boleh ada yang tipu atau ada kurang titik atau koma itu harus diulang lagi tapi kalau misalnya untuk yang udah disebarin belum pernah sih dan jangan pernah ya jangan sampai lah tapi yang barutan itu nulis tangan Kak ya ampun itu udah nyampe mau akhir ya ada yang salah nulis ulang dong gitu gak ngebatin apa iya itu paling sering sih paling sering buat dialamin di kampus itu paling sering kayaknya aku emang gak cocok sih pasti ngebatin soalnya iya harus banyak banyak sabar ya mam tapi kenapa gak nulisnya di komputer kan ada komputer ngetik aja di komputer kenapa harus ditulis tangan kan sekarang jamannya udah berubah karena kan kita juga harus belajar tulisannya bagus ya jadi kita harus melatih tulisannya juga supaya supaya bisa dibiasa banyak orang kan kalau misalnya kita gak ngelatih tulisan tulisan kita makin jelek kan lukanya aku tersindir deh kan kalau di luar ruangan gak mungkin kita bawa komputer kemana-mana iya handphone ada tapi lebih baik tuh pakai tulisan tangan dari tulisan tangan juga kita bisa ngeliat karakter orang tuh kayak gimana nah itu tuh yang bahaya tuh kalau kayak aku nulis nih pasti udah keliatan karakternya gak bagus ditulisin aja banyak kacakan iya kayak gitu oh iya kalau ngomong-ngomong soal ngetik ya ngetik cepet tuh ada kayak lombanya gak sih kalau lomba sih ada dulu cuman sekarang pernah ikutan gak kalau gak lomba pernah ikutan gak sih lomba kayak gitu enggak aku gak pernah ikutan lomba ngetik cepat ih cobain lah siapa tau menang kan masih di bawah masih biasa-biasa aja ngetiknya juga tapi ada sih ngetik lomba ada kayak world recordnya gitu orang mana ya lupa orang Amerika kayaknya ngetiknya cepet banget gitu sampai masuk jenis world record gitu keren sih dia iya keren banget itu tangannya gak keriting apa ya gak tau juga tangannya keriting atau enggak tapi dia ngetiknya pake mesin tik yang jadul itu loh iya-iya tau oh iya ngomong-ngomong soal mesin tik itu dipelajarin waktu SMK ya mhm pertanyaannya kenapa masih diajarin karena kan kita mengenal sejarah sejarah komputer komputer kan sebelum ada komputer pake mesinnya tik jadi kita harus belajar juga mengenal sejarah tapi sekedar sejarah aja gak lebih sekedar sejarah aja kalau sekedar sejarah sih ya gak apa sih yang aku bingin tuh masih diajarin takutnya bukan takutnya ya kirain tuh masih kayak diajarin gitu buat ngetik di mesin tik enggak kalau untuk belajar di mesin tik sih enggak iya soalnya kan udah kayak sekarang tuh udah canggih banget lah teknologi tuh udah maju banget masa masih mesin tik sih gitu tapi ngomong-ngomong kayaknya ini gak sih kebanyakan perempuan tuh pengen masuk administrasi perkantoran gitu iya karena kan gak mungkin dia masuk ke bengkel teknikan ada aja tapi ada aja iya ada tapi kebanyakan perempuan gak mau iya kebanyakan tuh pasti pilihannya kesitu entah apapun alasannya tapi milinya ke administrasi perkantoran padahal jurusan di luar sana tuh yang buat perempuan banyak banget gitu tapi mayoritas yang aku lihat sih ya administrasi perkantoran nomor satu sih untuk pilihan para perempuan iya karena mikirnya bakal kerja di kantor tapi di kantor itu kan posisinya beda-beda ya kayak bisa-bisa resebutin gak sih posisi yang cocok untuk seorang lulusan administrasi perkantoran tuh di posisi apa aja sih GA ke AR ke kalau administrasi tuh kadang dia bisa jadi resepsionis bisa jadi admin bisa jadi sekretaris pokoknya bagian-bagian komputer sama bagian-bagian keuangan dia masih bisa masuk dan kita pun tahu ya di perusahaan banyak banget posisinya banyak motivisinya berarti hampir iya sebagian besar posisi yang ada di perusahaan tuh bisa ditempatin sama lulusan admin site perkantoran iya berarti wah luas banget dong ya makanya pada pengen masuk ke situ karena prospeknya lumayan luas ya karena AP juga belajar tentang keuangan belajar tentang surat jadi dia hampir mencakup semuanya kalau untuk AP tapi kenapa keuangan belajar juga bukan yang ada spesialisnya akuntansi iya tapi kan kita administrasi juga harus tahu tentang keuangan enggak harus anak akuntansi aja tapi enggak sedalam akuntansi kan belajarnya iya enggak sedalam akuntansi tapi kita harus tahu dasar-dasarnya iya benar sih benar emang enggak enggak bisa dipungkirin ya anak teknik aja harus bisa yang namanya komputer gitu anak anak otomotif harus bisa ngetik gitu iya benar karena teknologi kan canggih kita juga harus belajar kita harus bisa adaptasi sama apa yang ada di zaman sekarang ini kan benar untuk kawrai pribadi ya abis abis lulus ada gambaran enggak sih kak kawrai mau kerjanya di bagian apa yang pasti di kantor kan kalau untuk lulus aku pengen kerja kayak di kantor entah itu jadi sekretaris atau entah jadi admin nanti di kantor terus aku juga pengen melanjutin lagi nanti kuliahnya akan jenjang lebih tinggi lagi wow itu cita-cita yang sangat tinggi pendidikan itu dijadikan prioritas nomor satu semoga aja tercapai ya kak ya semoga pendidikannya bisa lebih dilanjutkan lagi amin tapi kalau target terdekat untuk saat ini ada enggak sih kak target sih supaya bisa lanjar aja kuliahnya sambil kerja nilainya enggak turun bisa menyesuaikan tapi kalau untuk menyelesaikan kuliah tiga setengah tahun ada target kayak gitu enggak sih eh tiga setengah tahun kalau ini emang enggak ya enggak karena aku ambil di tiga kalau ambil di tiga emang wajib tiga tahun ya tapi sekarang kan banyak banget ini ya yang udah upload apa tuibon gitu dia udah lagi masa-masa auspek di kampusnya ya walaupun masih online tapi sedih sih karena masih banyak dari mereka pejuang-pejuang PTN yang enggak lolos untuk tahun ini pada GPR mereka mungkin kak Ura bisa ngasih kayak motivasi untuk menyemangati para pejuang PTN yang mungkin belum belum beruntung tahun ini kalau buat mereka yang penting jangan putus semangat kalian bukan produk gagal yang kacau kamu cuma seorang yang berani yang udah berani mencoba tetap semangat tetap berusaha usaha sama doa itu nomor satu dibarengin tetap semangat dan tetap belajar lagi jangan pantang menyerah oke nih kayaknya kalau udah disemangatin enggak bakal sedih lagi mereka nih apalagi disemangatnya sama kak Ura oke kak Ura makasih banget ya udah mau podcast sama kami udah ngasih motivasi juga ilmu-ilmu yang kita belum tahu sebelumnya thank you banget kak udah mau gabung iya sama-sama lancar terus podcastnya iya untuk kak Ura lancar terus ya karirnya kerjaannya dan kuliahnya amin oke tonton terus trik podcast ngobrol dulu aja saya Nga Herman pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati